Adakah rahasia yang ingin kamu ketahui tentang dirimu, dia atau mereka? Aku, si pemirsa Gatuh. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan aku ucapkan banyak terima kasih untuk support kalian semua. Banyak cinta buat kalian semua. Yuhuuu! Yuhuuu! Anybody home? Hari ini kita akan membuat sebuah prediksi atau mencari tahu tentang sesuatu. Ikuti video ini sampai habis. Suki bilang bahwa karena motifnya tidak tahu sampai hari ini kita, terus ya nggak apa-apa karena semua orang menduga. Namanya juga menduga-duga, ya kan Besti? Terus tapi disini anehnya memang ada masalah asmara loh. King of Cups. Ya, ini ada masalah asmara disini. Sebenarnya benar nggak sih Bapak ini mempunyai si cantik-cantik itu, ya kan? Bahkan katanya Bang Kamarudin ada seorang rohaniawan yang menikahkan mereka. Ya, dan kita tahu ya siapa sih wanita cantik yang dimaksud itu, yang sekarang ini memakai penutup kepala, begitu. Makanya Madang Fuki bertanya, kalau di Indonesia, kalau seseorang atau mereka mendapatkan kasus, kenapa kok terus seperti itu, gitu. Itu kenapa? Bahkan laki-lakinya juga begitu, misalkan orang itu dianggap laku koruptor, gitu. Besok udah penampilannya beda, kayak religius begitu. Jadi, Madang Fuki pengen tahu. Kenapa? Tolong dijawab ya. Terus kita mau cari tahu aja ya, sebenarnya Bapak ini benar nggak sih sama itu? Ya, si itu tuh. Siapa? Si cantik itu. King of Pentacles. Death and Birth. The Tower. Oh my God. Kalian mau tahu ini, bindenk dari kartu-kartu yang keluar ini, King of Pentacles. Terus, Death of the Rebirth. And then, The Tower. Oke, Madang Fuki akan bacakan buat kalian. Tapi sebentar, Madang Fuki juga penasaran satu hal ya. Terus, apakah PC ini memang tahu bahwa suaminya mempunyai, wanita lain ya. The Creator. Soro loh. Lihat. Iya, Ibu PC Soro ya. Awareness. Iya. Ibu PC tahu. Oke, kita akan telling story ya. Di sini tadi ada King of Pentacles. King of Pentacles ini artinya kepemimpinan atau seorang pemimpin. Karena di sini adalah Raja Coin. Ya. Raja Coin ini adalah orang yang banyak duitnya. Orang yang punya power lah. Ya. Raja Coin. Dan di sini ada, ada Death and Rebirth. Ini adalah orang-orang yang bisa mengubah dunia. Nah, kalau orang yang mengambil nyawa orang lain termasuk Death and Rebirth. Benar nggak? Makanya kartu ini keluar. Atau kartu ini bisa dikatakan kartu kematian. Orang yang mengambil kehidupan orang. Oke, dan di sini ada The Tower. The Tower itu artinya adalah rahasia yang diketahui. Kita kembali ke ketiga kartu ini. Kalau pertanyaannya adalah apakah benar Bapak itu mempunyai hubungan dengan si cantik itu? Si cantik-cantik. Tapi kita sebenarnya tahu ya yang dimaksud dengan si cantik itu siapa. Karena dari Bang Kamarudin pertama kali juga beliau juga sudah memberikan clue sebenarnya sama kita. Tetapi mengenai rohaniawan itu gimana ya? Apakah ada tindak lanjut atau menanyakan si Bang Kamarudinnya ini? Karena kan pastinya ada kaitannya ya. Semua rentetan-rentetan kejadian itu. Terus si berewak itu juga mengatakan ya. Kalau ibu itu sebenarnya tahu Bapak sama si cantik. Terus ada juga kaitannya dengan blablabla, blablabla, narkoba dan bisnis dan lain-lain ya. Manosuki sudah kasih tahu kalian di video-video yang lalu. Jadi di sini ada keterlibatan dengan wanita iya dan bisnis-bisnis itu iya. Karena apa? Karena ada The Tower. Dari The Tower yang keluar ini adalah rahasia yang diketahui. Terus gimana ya? Apakah si Ibu Pece ini mengetahui tentang keberadaan si cantik itu? Jawabannya di sini iya. Karena di sini ada The Creator. Creator ini kan orang yang dituju ya. Orang yang dicurigain sebagai kekasihnya FS. Di sini ada perasaan sorrow. Sedih banget. Di sini ada awareness. Jadi Tante Pece sebenarnya tahu bahwa rumah tangganya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Begitu. Dan kalau dilihat dari apa yang Madame Suki lihat di video yang lalu, memang sepertinya si Yoesua ini adalah tempat curhat. Tempat curhatnya Tante Pece. Bukan Tante Poti. Bukan. Oke jadi buat kalian yang kehidupan itu banyak sekali permasalahan ya bestia. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Jadi ada baiknya ketika kita mempunyai masalah, jangan dibicarakan kepada lawan jenis siapapun itu ya. Kalau lawan jenisnya itu kakak, adik ya enggak masalah. Ya tapi kan banyak juga diantara kita yang menyadari hubungan kita sama keluarga itu enggak seperti kita dengan teman atau sahabat ya. Kalau kita curhat sama teman pun ya hati-hati atau sama sahabat, hati-hati bisa jadi sahabat itu makan, makan apa ya, makan pagar, makan tanaman itu maksudnya. Jadi kalian juga bisa datang ke Madan Suki selain rahasia kalian aman dan juga kalian akan mendapatkan solusi atau sikap yang terbaik untuk menghadapi masalah. Banyak sekali orang-orang yang datang ke Madan Suki ya. Banyak juga orang-orang yang sudah give up dengan rumah tangga mereka, sudah mau bercerai tetapi kemudian datang ke Madan Suki, reading tarot, kemudian mereka mengambil program pakai cahaya, akhirnya apa? Mereka dapat bersatu lagi, bahkan ada yang punya anak lagi ya. Jadi ada happy endingnya. Dan kenapa kalian tidak mencoba cara itu daripada berspekulasi, membicarakan masalah dengan orang-orang yang nantinya justru memberikan masalah baru. Kalau kalian yang punya gangguan-gangguan emosi, duka-luka batin ya, atau pernah mendapatkan hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan kalian ya, atau trauma, kita sebut trauma. Silahkan untuk healing di program pakai cahaya, karena banyak sekali orang-orang yang sudah Madan Suki bantu, tentu saja itu Tuhan yang menyembuhkan mereka namun melalui seseorang. Kebetulan di sini mempercayakan, Tuhan mempercayakan dengan energinya Madan Suki. Oke? Finally, begitu saja. Send love and light. Salam Cahaya!